Intro Menikmati sensasi berenang di kolam alami, ditemani indahnya pemandangan alam, air terjun, dan sejuknya udara. Hmm... Semua ini bisa Anda dapatkan di wisata air terjun Kembang Soka. Air terjun Kembang Soka terletak di kawasan Gunung Kelir, Jatimulyo, Kulon, Progo. Sekitar 38 km dari pusat kota Yogyakarta. Dibuka awal tahun 2015 lalu, objek wisata ini belum banyak di jambah wisatawan. Karena itulah kealamiannya masih sangat terasa. Tiba di loket masuk, kita harus membeli tiket seharga 5.000 rupiah. Setelah itu, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jaraknya tak begitu jauh, hanya sekitar 500 meter. Rimun pepohonan dan segarnya udara khas dataran tinggi siap menemani. Dan tak terasa, indah air terjun Kembang Soka sudah di depan mata. Semakin memikat hati dengan tiga sumber mata air yang berasal dari Gunung Kelir. Mata air Kembang Soka, mata air Kalimiri, dan mata air Tukjaran. Hmm... Gini nih, minum langsung dari sumber mata airnya. Rasanya jelas jauh lebih segar. Inilah yang disebut dengan mata air Tukjaran. Kenapa dinamakan Tukjaran? Karena dulu masyarakat setempat sering menggunakan mata air ini untuk memandikan hewan ternaknya dan juga kuda. Selain itu, konon pangeran Diponeboro pernah ke sini untuk memandikan juga kudanya. Makanya disebut dengan mata air Tukjaran alias mata air kuda. Dibandingkan dua mata air lainnya, arus di mata air Kalimiri paling deras. Inilah yang kemudian dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih. Di tempat saya duduk sekarang ini merupakan tempat ikonik dari air terjun Kembang Soka. Air terjun ini mengalir dari ketinggian 15 meter di atas sana dan nantinya air ini juga mengalir ke air terjun Kedung Kedut. Tempat ini juga merupakan tempat favorit para wisator untuk merasakan derasnya air terjun Kembang Soka. Satu lagi yang menarik, objek wisata ini juga disiapkan spot khusus salurkan hobi selfie. Cukup membayar 4.000 rupiah. Anda bisa foto dari atas gazebo. Seluruh indah lukisan alam jelas tertangkap kamera. Setelah puas dan capek berjalan-jalan mengelilingi wisata air terjun Kembang Soka, sekarang saatnya relaksasi di tengah kolam dengan kedalaman sekitar 2,5 meter ini. Di sini saya bisa melihat hamparan pengurungan hijau dari Gunung Kelir dan juga pastinya suara deburan air dari air terjun Kembang Soka. Pasti rasanya relax banget dan nyaman banget. Yap, bersantai di kolam alami Ciblon Tempuran jadi pilihan tepat untuk melepas lelah. Jernih dan dingin airnya hadirkan sensasi tersendiri. Seru banget, airnya itu seger gitu kan. Jernih, bagus. Beda lah kayak kolam, ya namanya juga kolam alami kan jadi seger gitu kan. Karena di sini masih suasananya masih asri, terus saya juga bisa berenang di alam. Terus di sini kan ada dua air terjun dan ada tiga sumber matah air. Saat hujan turun, warna air kolam Ciblon akan menjadi keruh. Namun tenang saja, biasanya tak lama setelah hujan, air akan kembali jernih. Mata air juga terus mengalir sepanjang tahun. Jadi kolam tak akan mengering di musim kemarau sekalipun. Hanifah Putri Aridwi melaporkan untuk NET.